Paus Franciscus akan berkunjung di Indonesia mulai tanggal 3 hingga 6 September 2024. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan kepada masyarakat terkait toleransi beragama. Yusuf Kala pada Senin 2 September mengimbau masyarakat Indonesia untuk menerima kedatangan Paus Franciscus di tanah air. Menurut JK, kedatangan Paus Franciscus merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia. Lebih lanjut JK mengatakan tak ada alasan bagi RI untuk tidak menghormati Paus Franciscus. Ia menekankan masyarakat Indonesia harus tetap toleran dan menghargai kedatangan pemimpin gereja katolik dunia itu. Dan Indonesia sebagai negara meskipun penduduk katolik tidak terlalu besar tapi harus tetap toleran menyambut kedatangannya, siapapun dia, tegas JK. JK menilai kedatangan Paus akan berdampak positif terhadap Indonesia. Sebab akan lebih memperat hubungan antar agama dan perdamaian. Paus itu selalu mendorong perdamaian, tegas JK lagi. Sebagaimana diketahui, Paus Franciscus diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada selasa tanggal 3 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.